hai salam semua kembali lagi di YouTube maktini channel ya di video kali ini maktini akan membagikan resep dari membuat bihun goreng kecap resepnya simpel bikinnya mudah dan tentunya supaya kalian mengetahui bagaimana cara maktini memasaknya otomatis kalian harus menonton video maktini ini hingga selesai untuk itu tanpa berlama-lama lagi kita bersama akan memulai memasaknya baiklah ya Selamat menonton bahan-bahan yang dibutuhkan dalam membuat bihun goreng kecap daging sapi ini yang saya sudah memis setengah masa dan ini juga sosis ya dan ini adalah daging udang-daging saja ya daging udang yang frozen itu halau bawang kombe yang sudah saya cacah kecil-kecil jadi ini iris memanjang tung tidak apa-apa dan ini bumbunya adalah bawang putih dan bawang merah ya simtau atau jumtau ini nanti akan saya tambahin bawang putih bubuknya tapi sudah saya cairkan dan ini bumbunya ya merica saus tiram kemudian ini saus manis kecap manis saya maksud saya ya dan ini adalah kecap hitam saya disini menggunakan bihun yang sudah saya rendam jadi tergantung dari keinginan ini bihunnya saya rendam pakai air hangat karena sekali lagi saya menyesuaikan dengan permintaan daripada majikan karena ingin bihun yang luna jadi seperti inilah bahan-bahannya sahabat ya dan saya akan tumbuh halus bawang putih dan bawang merahnya dan saya tambahkan merahnya bubuk secukupnya tambahkan garam setengah sendok teh dulu nah ini kita tumbuh halus seperti ini seperti ini ya enggak begitu halus baik seperti ini dan kita akan memulai masak ya kita panaskan wajan dulu kita tambahkan minyak secukupnya dan kita masukkan dulu bawang bombe atau yuncungnya ya bisa tumis-tumis hingga lari kita masukkan tinggi yang kita haluskan lihat saya tambahkan bawang putih bubuk juga ini tadi tegas keumbuhan ya jadi saya tambahkan air disini secukupnya masukkan sosisnya saja karena kalau daging sapi dan daging udang ini sudah saya tumis-tumis setengah masa tambahkan kecap manis juga secukupnya setengah sendok teh kecap hitam karena ini untuk memberi warna pada bihunya dan kita goreng-goreng seperti ini ditambahkan saus tiram setengah sendok teh seperti ini teh ini akan kita masukkan semua kita masukkan semua dan kita tumis-tumis jadi untuk menumis seperti ini kalian boleh kecilkan api supaya airnya enggak menyusut ya enggak menyusut dengan cepat nah seperti ini tambahkan kecap manis jadi kalian boleh tes rasa dan akan saya tambahkan juga kaldu ayam nah ya kemudian saya tambahkan juga sedikit garam ini sekitar setengah sendok teh nah ini warnanya bagi saya adalah kurang pekat boleh ditambahkan kecap hitam untuk mempercantik warna kecap hitam ini jadi kalian bisa memperkirakan sendiri seberapa banyak yang diinginkan yang untuk memungkinkan ini warna bihunya jadi cantik ya dan ini boleh kita masukkan daging sapinya seperti ini sudah jadi terakhir saya campur juga daging udang atau halau seperti ini loh ya yang pressure ini prosen jadi khusus daging udang yang prosenang jadi ini bisa juga suwi-suwi ya dan kalian boleh tambahkan daun gerambang atau yinsai disini atau seletri tambahkan nah ya daun gerambang atau seletri nya jadi sesuai dengan selera baik sudah jadilah kita matikan api nah seperti inilah mie goreng atau bihun goreng kecap boleh kita hidangkan disini ya seperti inilah hasil dari bihun goreng kecap alamat ini nah semoga apa yang mati ini bagikan kali ini bermanfaat buat kalian dan kalian menyukainya terima kasih buat kalian yang telah men-support dan juga buat kalian yang belum sempat men-support akan video mati ini mati ini mohon dukungannya ya dan mati ini mohon pamit dari hadapan kalian kita akan jumpa lagi dalam video mati ini yang terbaru salam sehat selalu bye bye salam sehat selamat menikmati